Halo, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua Di sini saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara menginstall wirefda Cara ini bisa digunakan untuk semua versi wirefda yang saya coba itu versi 3.9 dan bisa juga diaplikasikan di versi-versi setelahnya hingga versi yang terbaru yaitu 4.1 Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendownload file wirefda di link berikut Teman-teman harus mendownload sesuai dengan versi wiref yang teman-teman gunakan Misal, wiref yang teman-teman gunakan versi 3.9 maka wirefda yang perlu teman-teman install juga adalah wirefda dengan versi 3.9 Nah, di sini saya sudah selesai mendownload wirefda dengan versi 3.9 karena di video ini yang saya contohkan sebelumnya saya sudah menginstall wiref dengan versi 3.9 teman-teman bisa langsung ekstrak file yang teman-teman download dan akan keluar folder wirefda teman-teman bisa langsung membuka terminal di dalam folder wirefda dan hal pertama yang teman-teman lakukan setelah membuka terminal adalah mengeksport netcdf teman-teman yang telah digunakan pada saat menginstall wiref disini yang perlu diperhatikan adalah lokasi dari feblaris teman-teman setelah itu bisa lanjut ke configure dan mengetik perintah berikut configure wirefda dan opsi yang dipilih disini adalah opsi nomor 34 yaitu GNU GFORTUN DM4 sama perasaan teman-teman menginstall wiref jika proses configure selesai maka muncul tampilan seperti berikut dan langkah selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan yaitu mengompil dengan perintah compile all wirefda proses ini akan menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit sampai proses selesai jika proses selesai jika proses selesai maka muncul tampilan seperti berikut dan teman-teman bisa langsung melanjutkan ke proses pengecekan apakah proses instalasi selesai atau belum teman-teman bisa melakukan pengecekan menggunakan perintah berikut perintah ini tidak usah di edit-edit lagi langsung di ketik saja di terminal teman-teman jika proses instalasi selesai maka akan muncul executable file seperti berikut setelah ini setelah proses ini teman-teman sudah bisa menggunakan wirefda untuk mengasimulasi data secara 3d far mungkin sekian saja tutorial yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf peraudan membantu akhir kata saya